Intro Pangkep Kuat Program ini tujuannya menciptakan aparat pemerintahan yang lebih profesional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Government digital, pengembangan kualitas pelayanan dan etika publik, serta reformasi birokrat. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, Sejak awal, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau melakukan konsolidasi internal bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah. Pemetaan kompetensi pegawai dalam rangka pengelolaan dan pengembangan talenta aparatur sipil negara, 104 jabatan administrator, 136 jabatan pengawas, dan 116 jabatan pelaksana. Dan pada 2 Juni 2021, Pemerintah Kabupaten Pangkep juga telah meluncurkan aplikasi SIMPADA, Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah. Pangkep Maju Menjadikan tata ruang pangkep lebih terencana, Menciptakan Taman Keindahan Kota, Melakukan Bedah Rumah Warga Tidak Mampu. Program Bedah Rumah sebanyak 145 unit ini tersebar di lima kecamatan, Minasatekne, Pangkajekne, Bungoro, Makrang, dan Segeri. Anggarannya mencapai 2,9 miliar yang bersumber dari APBN. Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di empat kecamatan, Seperti Bungoro, Minasatekne, Lakbakang, dan Makrang. Total dana APBN yang digelontorkan mencapai 5,4 miliar. Di bidang infrastruktur jalan, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Bupati Yusran telah melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak, Baik jalan daerah maupun di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi. Pangkep berprestasi Pemerintah Pangkep memberikan pendidikan sekaligus uji sertifikasi Pada bidang jasa konstruksi sebanyak 76 orang perwakilan perusahaan konstruksi di Pangkep. Tujuannya untuk peningkatan SDM dan serapan tenaga kerja terampil lokal, Program prestasinya mewujudkan Pangkep sebagai dokter kota, Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan. Di bagian lain juga ada pemberian pendidikan kewirausahaan pemuda, UNKM, dan penguatan organisasi pemuda. Pangkep Sejahtera Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Dengan membangun pusat perdagangan dan distribusi produk-produk masyarakat, Memberikan bantuan modal bagi usaha UNKM, Dan melaksanakan gerakan ekonomi pulau Sebagai program peningkatan ekonomi masyarakat kepulauan, Kartu Tani, Pembentukan Badan Usaha Desa atau BUMDES, Pemanfaatan Lahan Kosong Produktif, Serta membangun pusat pengembangan Holti Kultura. Pada selasa 27 April 2021, Program ini telah diluncurkan, Dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui perencanaan pola tanam, Dan penetapan jadwal pola pembagian air, Untuk mengairi 8.500 hektare lahan sawah di Pangkep. Penyerahan peralatan kerja petugas pintu air, Dan pekerja saluran, Pemberian bantuan benih padi kepada petani untuk 8.500 hektare, Pembangunan irigasi perpumpaan di Desa Batimurung, Kecamatan Tondong Talasa, Serta pembangunan 550 paket sanitasi untuk 11 desa di 7 kecamatan. Melalui dinas perikanan, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau mengukuhkan petugas sipetan, Sistem Informasi Pengelohan Tambak, Yang dapat mempermudah pembudidaya, Untuk mendapatkan informasi petakan tambak, Dalam mengelola revitalisasi saluran, Dan manajemen kualitas air. Selain itu, Juga dilakukan penyerahan bantuan bibit udang, Penyerahan hasil kultur probiotik, Penyerahan klaim asuransi pembudidaya ikan, Meluncurkan Tokotani Indonesia Center, Dan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Juga melakukan penyerahan bantuan mesin jahit, Untuk kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Pangkep Cerdas Program yang mencerdaskan, Dan bertujuan meringankan beban pendidikan bagi rakyat pangkep, Diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan Nasional, Tanggal 2 Mei 2021. Program ini menjadikan setiap sekolah menjadi sekolah hebat, Dengan memberikan secara gratis pakaian seragam, Kepada siswa SD dan SMP setiap tahun, Pemberian beasiswa kepada anak didik yang berprestasi dan kurang mampu. Pemerintah Kabupaten juga melakukan ikrar bersama, Untuk menjadikan pangkep zero stunting pada tahun 2026, Pangkep Sehat Program yang diluncurkan Rabu 5 Mei 2021, Mendapat respon positif dari semua kalangan. Program unggulan yang diberi nama, Si Jagai, Siap, Jemput, Antar, Jaga, dan Peduli, Dikemas dalam tiga kegiatan. Program home care dan home visit, Yang diaplikasikan ke dalam kegiatan kunjungan petugas medis secara berkala kepada pasien, Dengan kriteria penyakit kronis berat, Dan tidak mampu lagi keserana puskesmas atau rumah sakit. Program jemput antarambulans, Penanganan Kedaruratan Medik, Dan Layanan Panduan Call Center, Yakni layanan masyarakat, Yang membutuhkan penanganan kedaruratan medik di tempat, Dan yang membutuhkan bantuan ambulans, Akan segera dikunjungi tim yang bertugas. Sejak diluncurkan, Program ini melibatkan 3.265 tenaga kesehatan, Dari 2 rumah sakit, Rumah sakit Batara Siang, Dan Rumah sakit Pratama, Sebanyak 23 puskesmas, Dan 70 puskesmas pembantu. Melibatkan 5 klinik, 38 unit ambulans, Dan 1 unit ambulans laut. Program ini terus berlanjut di masyarakat, Baik kepada pasien yang butuh penanganan di wilayah daratan, Maupun di kepulauan. Program kotak corona, Atau KOKO, Diharapkan fokus pada pengendalian COVID-19, Selama 100 hari pertama, Pemerintahan Yuseran Syahban. Hasilnya, Pada April lalu, Kasus COVID-19 dipangkep, Berhasil ditekan hingga titik zero, Dan dinyatakan sebagai daerah hijau. Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran, Tentang penggunaan garam sehat produksi lokal. Juga, Kampanye pencegahan stunting, Dengan makan sayur kelor, Serta gerakan menanam sayur di pekarangan, Di daerah-daerah yang rawan stunting. Program sehat dengan kolaborasi tiga organisasi perangkat daerah, Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Ketahanan pangan, Dan perikanan, Berkomitmen mendukung pangkep hebat, Dengan zero stunting tahun 2026, Program keluarga berencana berkualitas dengan 3M, Mesok, Magala, Macak. Program pangkep religius yang telah dilaksanakan dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh ASN Muslim, Agar mengeluarkan zakat infak dan sadako. Hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Badan Amal Zakat Kabupaten. Dengan program religius ini, Bupati Pangkep juga menghimbau dan berharap agar kegiatan dihentikan dulu saat memasuki waktu beribadah. Program berbudaya Pada tanggal 9 April 2021, Bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-61 Kabupaten Pangkep, Dilaksanakan peluncuran Pusat Informasi Geologi dan Situs Budaya. Peluncuran tersebut dihadiri pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan. Pangkep Indah Program ini prioritas untuk menjadikan kota Pangkajekne sebagai kota dengan tata ruang yang hijau dan indah. Pemerintah Kabupaten Pangkep meluncurkan program bersilingkungan desa dan kelurahan yang dilaksanakan langsung di tempat pembuangan akhir sampah. Program ini memberikan bantuan sarana dan prasarana, 1 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah untuk 65 desa dan 38 kelurahan yang ada di Kabupaten Pangkep, dan juga pembagian tong sampah sebanyak 100 per desa dan 150 per kelurahan. Terima kasih telah menonton!